Intro Halo para pendukung timnas, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin Di tengah dasakan Dejan Out, Irfan Bahadim angkat kaki dari PSS Seleman Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel pendukung timnas Jika sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Dilansir dari bolasport.com Penyerang PSS Seleman Irfan Bahadim dikabarkan mundur diri di tengah gejolak di tubuh elang Jawa Isu hengkangnya Irfan Bahadim bermula dari ketiadaan Sang pemain dalam video yang diunggah dalam akun Instagram resmi klub Selasa 5 Oktober 2021 Dalam video berdurasi sekitar setengah menit itu Para pemain PSS Seleman secara bergantian Menyampaikan keluh kesah mereka terhadap performa tim selama seri 1 Liga 1 2021 PSS Seleman mengalami rentetan hasil kurang memuaskan Hingga menempati posisi bawah klasemen sementara Tepatnya peringkat ke-14 Dalam 6 pertandingan yang sudah dilakoni Irfan Bahadim dan kawan-kawan hanya 1 kali menang 2 kali seri dan 3 kali menelan kekalahan Tak pelak hasil itu pun membuat supporter PSS Seleman kecewa Hingga menuntut perombakan di tim Para pemain kecuali Irfan Bahadim dan Arthur Iryawan mengaku Juga merasa kecewa karena gagal memberikan hasil maksimal Salam bagi Seleman fans Brigata Kurvasud atau BCS dari Selemania Kami para pemain menyadari penuh situasi saat ini Kata Egy Rizky, Wahyu Soekarta, Irkam Zahrul Mila, Fitra Ridwan dan Adi Satrio Kekecewaan yang kalian rasakan juga kami alami Berilah kepercayaan kepada kami Oficial dan tim pelatih sambung Bagus Nirwanto Jafri Kurniawan, Samsul Arifin, Bagas Umar Pamungkas Kami juga ingin menang Tak ada yang ingin menelan kekalahan lagi Pemain, pelatih dan ofisial percaya penuh satu sama lain Imbuh Miswar, Syaputra, Arsyad Yusgyantoro dan Kim Kurniawan Mereka berjanji untuk memperbaiki segala kekurangan sebelum Menyambut seri kedua Liga 1 2021 Yang akan dimulai 15 Oktober mendatang Para pemain juga berharap supporter tetap memberikan dukungan Dan doa agar performa PSS segera membaik pada lagu selanjutnya Beri kami kesempatan untuk membuktikan bahwa PSS Leman akan kembali menjadi lebih baik Timpal Ivan Nanda Pratama, Saddam Emerudin Gafar dan Arthur Ilyawan lewat video tersebut Doa dan dukungan supporter sangatlah berarti untuk kami Berjuang sampai nanti Matur Wun Tambah Miskabu Solikin, Derry Rajman, Otvian Canigio dan Eduardo Jose Barbosa alias Juninho Sehat selalu Save your PSS Ale, tutup Auron Evans Neman Jakojik, Mario Maslak, Ashirak Gufron diikuti oleh seluruh pemain super elang Jawa Ada pun ketiadaan Irfan Bahdim dan Arthur Ilyawan Dalam video tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi para supporter Tak sedikit yang menyayangkan jika Irfan Bahdim benar-benar angkat kaki Namun sebaliknya, hal tersebut tak berlaku andai Arthur Ilyawan yang mengundurkan diri Kabar kepergian Irfan Bahdim juga sudah menyebar luas di berbagai akun media sosial Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kepastian Bahdim keluar dari PSS akan dirilis dalam waktu dekat secara resmi Kendati demikian Sampai video ini di-upload Manajemen PSS maupun Bahdim Belum memberikan klarifikasi lebih lanjut Kemungkinan hal ini disebabkan karena manajemen PSS saat ini tengah dipusingkan Dengan tutupan dari supporter yang meminta Dejan Antonik dipecat Tak hanya Dejan Mereka juga menginginkan Arthur Ilyawan dan Direktur Utama PT PSS Marco Grecia Paulo Hengkang Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya